Halo kaum pemula, kaum rejian, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang merupakan silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada yang sempat kali ini gue akan membahas Groovy Token di mana sekarang ini ada beberapa informasi menarik ya mengenai perkembangan dari Groovy Token. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do you earn research? Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Dan untuk kondisi market masih merah merona ya. Cuman ada Huobi Token saja nih yang mengalami kenaikan ya. Tapi sebenarnya banyak juga ya beberapa token dan juga outpoint tetapi tidak terlalu signifikan kenaikannya. Tapi untuk token Huobi sendiri ya dia mengalami kenaikan hampir 10 persenan. Oke, jadi langsung saja kita cari dulu nih untuk Groovy Tokennya. Nah, untuk Groovy Token sendiri di sini sudah gue tambahkan di fitur favorit di exchange Huobi. Dan ternyata Groovy pun mengalami penurunan 3,27 persen. Oke, jadi langsung saja nih kita cek dulu dalam sebuah chart dari token Groovy. Nah, untuk chart dari token Groovy memang masih seperti perosotan anak TK ya. Jadi memang masih wahoh ini keren banget tuh perosotannya seperti ini. Rapi gitu ya penurunannya. Wah, tapi untuk Groovy Token ya kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian. Apakah masih potensi gitu ya untuk kita hold? Atau memang kalian udah gak sabar nih bakalan katos dari Groovy Token? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau untuk gue sendiri ya, gue ini membahas beberapa altcoin. Jadi gue ini bersifat netral ya. Gue tidak ada sama sekali ya salah satu token ataupun proyek gitu yang gue banggakan. Yang gue bener-bener agung-agungkan. Gue gak kayak gitu ya. Ketika memang dari ada beberapa altcoin yang gue bahas. Dan salah satu proyek tersebut atau token tersebut memiliki bad news. Ataupun good news. Itu bakalan gue bahas ya. Bakal gue sampaikan gitu. Bukan berarti ketika gue menyampaikan berita ataupun bad newsnya gitu ya. Gue nge-food dari salah satu proyek tersebut. Gue gak kayak gitu. Karena untuk gue sendiri ya, gue pun nge-hold gitu untuk Groovy Token. Tapi gue hanya bersifat netral saja karena ya gue tidak ingin mempertanggungjawabkan gitu ya. Resiko yang kalian alami intinya. Di sini gue hanya sekedar memberikan sebuah informasi selebihnya kalian dior masing-masing ya. Pertimbangkan masing-masing. Oke jadi kira-kira ada informasi apa nih mengenai Groovy Token? Jadi gak perlu banyak bahasa basi. Jadi kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke sekarang gue udah masuk di akun Twitter resminya dari Groovy Token official ya. Dimana sekarang ini ada beberapa informasi lah ya yang terbaru nih mengenai perkembangan dari Groovy Token. Oh iya di sini sebelum kita lanjut ada juga yang mempertanyakan. Bang kira-kira bagaimana mengenai rencana dari developernya Groovy Token sampai dengan akhir tahun itu bakalan terdaftar di 40 bursa. Ataupun 40 exchange. Oke di sini sekarang kita bahas semuanya ya. Jadi langsung saja nih kita lanjutkan. Oke di sini ada postingan 1 jam yang lalu nih dari akun Twitter resminya Groovy Token official ya. Di sini kita translate kan. Groovy Swap ditayangkan bulan ini dan kami sedang mencari daftar projek BEP20 atau BNB Smart Chain dan juga YRC20 ataupun Ethereum. Dan ini yang dicari itu adalah beberapa projek yang berkualitas. Di mana di sini ada beberapa poin juga yang akan diambil dari keuntungannya adalah dari poin pertama itu peningkatan dari exposure ataupun volume tradingnya. Dan poin yang kedua ada paket pemasaran inklusif. Dan poin yang ketiga ada XME Anything dengan CEO kami yaitu Papa John ya. Dan untuk di poin selanjutnya ada API terintegrasi dan di sini tim support dari Groovy Swap ini pastinya setiap hari ya. Karena 24 seles 7 hari jadi selama seminggu itu memang benar-benar non-shop selama 24 jam. Dan di sini juga buat beberapa projek yang berdiri di jaringannya BNB Smart Chain ataupun Ethereum silakan masukkan melalui form yang sudah disediakan. Jadi buat beberapa projek yang menurut dari projek tersebut memiliki kualitas yang bagus silakan mendaftarkan di sini. Apabila dari beberapa projek itu ingin terdaftar di Groovy Swap ketika memang dari Groovy Swap ini sudah ditayangkan. Oke kita lanjutkan di postingan selanjutnya. Di sini ada postingan 8 jam yang lalu. Oke kita translatkan lagi. Minggu baru dan kesempatan baru untuk berkumpul dan mendengar tentang semua berita hebat dari Groovy Token. Beberapa pembaruan besar untuk diperhatikan. Anda tidak ada yang mau ketinggalan. Nah jadi buat teman-teman apabila kalian tidak ingin ketinggalan dari beberapa informasi, beberapa berita mengenai perkembangan dari Groovy Token. Silakan kalian ikuti ya dari Twitternya dan mungkin kalian juga bisa join di sini gitu untuk Groovy Token schedule. Wow ini menarik banget ya. Dimana juga di sini orang-orangnya ini banyak banget gitu. Jadi mungkin di sana juga seperti sesi ama kali ya ada sebuah sesi tanya-jawab seperti itu ya mengenai perkembangan dari Groovy Token. Oke di sini kita lanjutkan lagi. Nah di sini ada sebuah postingannya dari Papa John. Ini postingan satu hari yang lalu namun langsung di-retweet atau di-repost oleh akun Twitternya dari Groovy Token Official. Oke langsung kita translate-kan lagi kita bongkar-bongkar di sini. Oke di sini mungkin mengenai blockchain-nya gitu ya ketika nanti akan diluncurkan. Nah di sini ada biaya gas minimal jadi kemungkinan dari biaya gasnya ini akan benar-benar minim. Apakah akan melebihi kemurahan dari biayanya Bitgerd price atau tidak ya. Kita tinggal tunggu aja nanti. Nah di sini pun dari postingan tersebut ya dari Papa John ini menggunakan hashtag. Jadi ada hashtag staking, farming dan juga certic. Namun untuk certic sendiri di sini adalah salah satu audit terbesar di dunia ya. Itu akan dilakukan sebelum peluncuran gitu. Dan bahkan di sini pun ada sebuah transaksi instan dan keamanan teratas. Tukar jalan anda menuju masa depan yang lebih baik dengan Groovy X dan Groovy Swap. Groovy token akan membuat perbedaan Groovy Green Army untuk mendukung BNB Ethereum dan GRV adalah jalan ke depan. Nah jadi di sini mereka pun masih tetap membutuhkan dukungan dari Groovy Green Army ya. Jadi karena memang para tentara Groovy token ini harus mendukung mau tidak mau gitu ya. Dan gue sendiri pun ya gue tetap mendukung lah untuk Groovy token. Oke dengan adanya sebuah postingan seperti ini dari Papa John ternyata di sini gue mendapatkan sebuah komentar dari salah satu investor mungkin ya. Yang mempertanyakan bagaimana nih dengan rencana sebelumnya bahwa Groovy token ini bakalan terdaftar di 40 bursa sampai dengan akhir tahun 2022. Nah jadi di sini ada sebuah komentar ya dari akun twitternya Fawan Ferma. Oke kita translate yang lebih dahulu namun ini terlalu berlebihan gitu ya komentarnya. Nah jadi di sini komentar yang dilontarkan oleh akun twitter Fawan Ferma tersebut ya mengatakan janji anda akan mencantumkan 100 pertukaran. Nah sebetulnya dari akun twitter tersebut ya atau dari salah seorang yang bernama Fawan Ferma ini miskomunikasi gitu. Siapa juga yang mengatakan atau yang menjanjikan gitu ya dari tim Groovy token ini bakalan terdaftar 100 exchange ya. Sementara di sini pun Papa John ya sebelumnya hanya merencanakan sekitar 40 bursa saja sampai dengan akhir tahun. Dan di sini pun dari Papa John telah menjelaskan. Oke kita langsung saja bongkar nih. Nah di sini kita translate yang terlebih dahulu. Yang mengatakan 100 bursa itu siapa ya? Saya hanya mengatakan 40 sebelum krisis pertukaran yang terjadi baru-baru ini. Kami memutuskan untuk melindungi orang-orang kami. Tetapi saat ini saya bersama salah satu favorit pribadi saya untuk mendaftar Groovy token. Wow. Jadi di sini ternyata Papa John memiliki bursa favorit juga ya. Kira-kira apa nih? Apakah Coinbase, Binance, atau FTX? Oh jangan ya. Nggak mungkin FTX juga. Maksudnya Kraken gitu. Atau mungkin OKEX ya. Dan beberapa bursa tier 1 yang lainnya. Nah jadi di sini jawaban dari Papa John. Atau Papa John ini salah satu developer dari Groovy token. Yang mengatakan 100 bursa itu siapa ya? Kurang lebih seperti itu. Di sini saya hanya mengatakan 40 bursa sampai dengan akhir tahun. Dan pernyataan itu dan rencana itu direncanakan sebelum adanya krisis pertukaran yang terjadi baru ini. Yaitu dari krisisnya exchange FTX. Atau musibah yang menimpa dari bursa exchange FTX. Dan di sini mungkin dari Papa John ini lebih melindungi dari beberapa investornya ya. Atau lebih tepatnya itu dari Papa John akan menunda dalam perencanaan sebelumnya itu dari Groovy token bakalan terdaftar 40 bursa sampai dengan akhir tahun. Namun dengan adanya musibah seperti ini Papa John mau tidak mau dia bakal memperhentikan dulu ya. Atau menunda dulu lah. Bukan memperhentikannya. Tetapi ini menunda. Beda. Berhenti, menunda, dan juga pembatalan. Itu beda ya. Ini hanya menunda. Namun ke depannya mungkin ketika memang semuanya sudah stabil. Ini akan dilanjut lagi. Itu namanya penundaan gitu ya. Kalau memang ini berhenti apalagi dibatalkan itu sudah jelas-jelas pasti akan batal ya. Tidak akan dilanjutkan lagi. Namun ini hanya sekedar ditunda saja. Dan di sini juga Papa John memiliki bursa favorit yang bakalan mendaftarkan dari Groovy token. Nah kira-kira Papa John ini memiliki bursa favoritnya seperti apa ya. Apakah tier 1, tier 2, atau tier 3 ini? Semoga saja tier 1 ya. Jadi buat teman-teman semua yang mempertanyakan dari Groovy token bakalan terdaftar 40 bursa sampai dengan akhir tahun. Jawabannya sudah jelas ya dari Papa John ini bahwa dari perencanaan sebelumnya itu sekarang ditunda terlebih dahulu. Karena adanya ya mungkin dari industri crypto currency ini belum stabil. Jadi percuma juga. Groovy token terdaftar di 40 bursa namun efeknya hanya sedikit ya. Kurang lebih seperti itu. Oke jadi langsung saja nih kita lanjutkan lagi ya. Nah di sini pun ada beberapa proyek yang akan diluncurkan dan dimulainya di bulan November. Wow startnya dari bulan sekarang nih ya untuk beberapa proyek unggulannya dari Groovy token. Oke langsung kita bahas nih ya dari akun Twitternya Papa John. Yang pertama di sini ada Groovy Swap yang akan diluncurkan bulan ini ya di bulan November ini akan benar-benar dikerjakan gitu ya. Sebisa mungkin akan dirilis di bulan November. Dan untuk Groovy Keeper ataupun walletnya dari Groovy ini di bulan depannya atau di bulan Desember. Dan bahkan untuk blockchainnya sendiri ini akan dirilis bulan Januari. Wow awal tahun proyek baru ya proyek unggulan pula gitu dari blockchainnya ini per Januari tahun 2023. Sebab saja akan menjadikan sebuah awal yang baik, awal yang mulus ya. Perkembangan yang bagus. Dan di sini untuk Groovy exchange-nya ini akan dirilis bulan Maret ya. Jadi sekitar jeda berapa bulan nih? Tiga bulanan lah ya Januari, Februari, Maret gitu. Ini Maret akan diluncurkannya dari exchange Groovy. Dan untuk Groovy HQ, kuartal pertama tahun 2022 minggu depan kami akan mengungkapkan peta jalan kami untuk 2 tahun ekstra. Benar-benar menakjubkan. Wow jadi ini ya minggu depan katanya nih untuk peta jalan atau new update ya dari roadmapnya Groovy token selama 2 tahun ke depan ini akan dirilis ya. Dan itu katanya benar-benar menakjubkan. Waduh udah gak sabar banget gue nih pengen ngeliat roadmap barunya dari Groovy token. Kira-kira project ke depannya ini akan seperti apa ya. Semoga saja ini lebih bagus lagi gitu untuk project ke depannya supaya bisa mendongkrak dalam sebuah harga dari Groovy token. Dan di sini pun ada sebuah postingan ya satu hari yang lalu dan ini pun langsung di retweet juga oleh akun twitternya Groovy token official. Oke jadi langsung nih kita translate-kan lagi. Kebenaran sulit untuk dikatakan tetapi mudah untuk diingat. Groovy token adalah awal yaitu Groovy swap untuk mengikuti. Ini integrasi dengan Groovy blockchain dipimpin oleh kita sendiri yaitu Groovy coin tersedia di Group X untuk membentuk kami. Dan di sini pun ada Groovy empire kami akan terus mendorong maju bahkan di Beerus pasar. Wow jadi di sini ya memang benar sekali ini kata-kata mungkin lebih ke jokes of the day gitu ya dari Papa John sendiri yaitu developernya dari Groovy token. Kebenaran itu sulit untuk dikatakan benar sekali ya kadang-kadang udah benar aja di mata orang lain itu belum tentu benar ya. Bisa saja salah gitu apalagi kita udah sebelumnya itu membuat masalah ya kita nampas aja salah di mata orang lain gitu yang memiliki masalah dengan kita. Namun di sini bukan berarti mengenai masalah personal ya tidak tidak lebih ke masalah personality itu enggak. Namun di sini ya mungkin ini hanya sekedar kata-kata saja dari Papa John supaya bisa menjadikan sebuah motivasi dari para tentaranya Groovy token. Kebenaran sulit untuk dikatakan tetapi mudah untuk diingat. Groovy token adalah awal betul sekali dimulanya project ini ya Groovy token gitu ya di sini juga disusulnya oleh Groovy Swap nanti ya bulan sekarang ini bakalan dirilis. Dan di sini pun ada blockchainnya juga dan itu akan mengintegrasikan katanya. Dan bahkan di sini pun dipimpin oleh kita sendiri yaitu Groovy coin ya. Benar sekali dari Groovy token ini akan menjadi coin ketika memang dari blockchain Groovy token ini sudah dirilis. Dan itu akan tersedia di Groovy X untuk membentuk kami Groovy Empire. Jadi kemungkinan Groovy coin ini akan tersedia langsung di Groovy exchange-nya. Dan di sini untuk Groovy Empire kami akan terus mendorong maju bahkan di pasar beri saat ini. Wah semoga saja ini adalah salah satu geberakan yang bagus untuk Groovy token ya. Di sini untuk melihat dari statementnya memang benar-benar terstruktur. Jadi step by step-nya ini memang benar-benar dilakukan gitu ya oleh developernya dari Groovy token. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian kurang dan lebihnya mohon maaf. Kira-kira bagaimana nih dengan beberapa pembahasan yang barusan kita bahas mengenai Groovy token ke depannya. Bahkan dimulainya bulan sekarang ya yaitu akan dirilisnya Groovy Swapnya. Tepatnya di bulan November sekarang dan di bulan Desember nanti akan ada peluncuran project baru. Dan di bulan Januari-nya pun itu akan dirilisnya blockchain dari Groovy token. Bahkan roadmap untuk 2 tahun ke depan bahkan itu roadmap ekstra ya untuk mendongkrak mungkin dari harga Groovy token itu akan dirilis minggu depan. Wow ini amazing banget ya. Semoga saja dengan beberapa project yang bisa dikerjakan dengan bagus ya dikerjakan dengan baik. Ini bisa menghasilkan dari harga Groovy token pun menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.